Kita sedikit lagi, sekarang selamat menikmati. Sebanyak 80 orang remaja katolik dan orang muda katolik Stasi Sathean, Paroki Faan di Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pendalaman Kitab Suci lewat Bible Camp, Sabtu 6 Juli 2024. Bible Camp yang merupakan agenda rutin ini bakal digelar selama dua hari, dipusatkan di Elomel Beach yang merupakan salah satu destinasi wisata di kawasan tersebut. Sasaran kegiatan yang digagas OMK Stasi Sathean, guna mengedukasi generasi milenial agar makin dekat dan familiar dengan Kitab Suci, lewat kegiatan dan permainan yang menyenangkan. Bible Camp menjadi tempat pengajaran firman Allah kepada remaja katolik dengan bernyanyi, berdoa, bermain dan berkreativitas, sehingga keceriaan dalam persekutuan dapat dialami 80 peserta. Selama dua hari peserta akan digembleng dengan asupan materi yakni, perkembangan OMK dan masa depan gereja, sejarah masuknya agama katolik ke Kepulauan K, bertumbuh bersama OMK kita menata masa depan serta aku dan ekaristi. Ketua Panitia Bible Camp Stasi Sathean, Alvin Warawarin mengatakan, tujuan dari kegiatan untuk memberikan pendalaman iman sekaligus edukasi kepada generasi muda. Dikatakan, kegiatan ini juga beranjak dari keprihatinan terhadap maraknya tawuran di Malra dan Kota Tual, di mana lebih banyak anak muda usia sekolah yang terlibat. Untuk diketahui, stasi adalah istilah kewilayahan dalam gereja katolik. Stasi berada di dalam paroki, pada stasi tidak selalu terdapat pastor di kapel atau gereja yang terdapat di stasi tersebut. Ibadat atau misa di stasi masih tergantung dari jadwal imam dan diakon di paroki yang menaunginya. Itu baik kami dari orang muda katolik, stasi Sathean, melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan Bible Camp. Kegiatan ini sendiri bertujuan yang pertama pendalaman iman. Yang kedua yaitu menata masa depan anak-anak muda sejak dini atau sejak-sejak remaja. Yang ketiga, melihat kembali konflik-konflik yang terjadi ke Bapak Tunggu Tenggara maupun Kota Tua, yaitu kita melihat terjadi selalu anak-anak muda yaitu agama katolik. Jadi kami melaksanakan kegiatan ini juga untuk melihat kembali. Berancang untuk anak-anak muda yang terjerumus ke hal-hal tersebut, kedepannya tidak terjerumus lagi. Kegiatan ini 80 orang, diantaranya perempuan 50, laki-laki 40 orang. Dari berapa rukun? Dari 13 rukun. Lingkup kesetian sendiri? Iya, lingkup kesetian sendiri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.